Hai kofrens, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah kofrens, di soal ini itu diketahui Pak Andi mempunyai sebuah kebun buah yang sangat luas, kemudian kebun ini kofrens menyerupai bangun datar. Di sini itu diketahui bangun datar yang dibentuk oleh kebun buah Pak Andi itu memiliki empat sisi nih kofrens. Nah jadi sisi pada bangun datar itu adalah garis yang membatasi bangun datar. Sekarang kalau kita lihat lagi pada soalnya, diketahui dua sisi di antaranya itu adalah sisi sejajar. Nah sisi yang sejajar itu kofrens atau garis yang sejajar adalah garis atau sisi yang kemiringannya sama dan jika dipanjangkan tidak akan saling berpotongan. Berarti kalau kita gambarkan dua sisi yang sejajar itu kofrens berarti jadi seperti ini ya. Nah sekarang kalau kita lihat lagi pada soalnya, jadi kebun Pak Andi itu memiliki empat buah sudut yang salah satunya berbentuk siku-siku nih kofrens. Nah sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang petik pangkalnya sama, sedangkan sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian kalau kita lihat lagi pada tadi dua ruas garis atau dua sisi yang kita gambarkan sejajar itu kofrens. Supaya jadi bangun datar kan harus kita tarik garis ya. Dari dua titik sebelah kiri jadi seperti ini dan dari dua titik sebelah kanan jadi seperti ini kofrens. Kemudian kofrens ternyata disini membentuk empat sudut jadi ada satu, dua, tiga, empat dan ada sudut siku-sikunya ya kofrens. Jadi salah satu dari sudutnya itu adalah sudut siku-siku di sebelah sini. Berarti kofrens, kalau kita lihat lagi bangun datar yang tadi kita gambarkan berdasarkan deskripsi dari soalnya itu adalah bangun trapezium siku-siku, maka bentuk dari kebun yang dimiliki oleh Pak Andi itu adalah trapezium siku-siku kofrens. Oke kofrens, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Kofrens, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.